bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys selamat malam dimanapun anda berada nah baik kali ini baru selesai pemasangan mps smart key di yamaha m eking tahun 2020 nah mps smart key ada 2 satu buah remote utama satu buah remote cadangan jadi nanti pada saat kita beli remote nya ada 2 keduanya sudah siap digunakan siap dipakai nanti kita coba fiturnya satu persatu di yamaha m eking tahun 2020 baik nah untuk mps smart key dilengkapi dengan starter via remote tombol kunci pencet 2 kali cepat dia sudah cedah injeksi on kurang lebih 5 detik baru mesin menyala dilengkapi dengan modul hazard atau turing tombol kunci pencet tahan kurang lebih 5 detik ini mode hazard sambil dipakai tidak masalah ini mode hazard nya matikan mode hazard tombol kunci 1 kali matikan tombol buka nah oke guys untuk pemasangan alarm GPS tracker keyless motor dan mobil bisa dipanggil wilayah CIU Maja Kuning dan Cabo Detabek untuk pemasangan alarm tidak ada potong ataupun kupas kabel iamaha m eking ini ya baik sekarang saya akan coba pasif keyless nya artinya cukup kita kantongin remote ini kita menjauh dengan motor kurang lebih 3 meter tanpa harus pencet-pencet tombol dari remote dia langsung mengaktifkan anti-stutter pada saat terjadi letter T atau kontak paksa atau pembombolan kontak jadi gak usah pencet-pencet tombol dari remote asal kita jauhkan kurang lebih 3 meter dia akan langsung lock otomatis saya akan coba nah ini remote nya saya akan jauhkan saya akan mundur saya taruh disini ya saya akan coba mendekat gak usah pencet-pencet tombol dari remote kita jauhkan coba kita hidupkan mesinnya saya hidupkan ya tuh tombol stutter tidak mau nyala bisa pencet-pencet tuh nah ini mesin tidak mau nyala kontak sudah on tajar bunyi sentar ketip remote utama dia akan respon getar dan bunyi ya nah ini kan dia ngasih respon getar dan bunyi untuk remote nya seperti ini kan nah itu sistem pasif keyless ini yang tidak terdapat di alarm mp2y ya pasif keyless nya oke guys fitur selanjutnya yaitu mode silent caranya gemuk tutup pencet tahan sampai sen kedip nah pada saat tersenggol hanya sen berkedip tanpa ada suara buzzer di sepeda motornya di remote dia ngasih respon getar dan bunyi masih ada respon untuk di remote nya untuk remote utama dari mp smart key kita bisa setting hanya bergetar saja saat ini adalah settingan bergetar dan bunyi saya akan coba saya akan senggol lagi ya emak tutup pencet tahan oke seperti itu ini mode silent baik saya akan coba setting remote ini hanya mengasih respon getar saja cara setting nya gemuk buka pencet tahan kurang lebih 6 detik sampai ada terasa getaran di tangan oke ini sudah masuk ke settingan hanya bergetar saja untuk remote utama dari mp smart key kita tes sekali lagi pada saat tersenggol ini hanya bergetar saja ya saya akan coba nih tersenggol lagi oke oke jadi seperti itu saya akan coba kembalikan ke sistem getar dan bunyi lagi untuk remote nya kebuk buka pencet tahan kurang lebih 6 detik oke oke menarik menarik oke Terima kasih.